Tujuan hidupnya Tapi kalau menurut saya pribadi Dengan iman saya sebagai orang Kristen Saya tidak menganggap itu sebagai agama Tapi sebagai panggilan hidup Gitu saja sih Kalau menurut saya Tapi bagaimana Dalam pendidikan agama Bisa dihubung Nah ini Pertanyaan yang susah Susah gampang ya Karena Saya yakin Ini juga kalau misalnya di compare dengan negara-negara lain Atau dibandingkan dengan negara-negara lain Yang setahu saya Tidak berbasis agama Kemajuan satu bangsa Demokrasi termasuk seperti di Jerman Kelihatannya walaupun mungkin Jerman juga ada masalah sendiri ya Ada masalah-masalah sendiri Yang tidak ada pelajaran agama Setahu saya juga di Amerika Atau di negara-negara seperti Korea Selatan Juga yang tidak ada pelajaran agama Mereka jauh lebih menghargai keberagaman Saya perhatikan seperti itu Seperti Onja kan Menghargai kami juga orang ilang Indonesia Lebih menghargai keberagaman Sedangkan Indonesia yang Harusnya Kalau ada pendidikan agama Itu justru membangun nilai moral Nilai-nilai berbasis moral Apalagi etika Termasuk penghargaan terhadap Keragaman budaya dan agama Justru menjadi lebih sensitif Saya perhatikan Memang ada Mungkin pernyataan saya Kalau di ucapkan di Indonesia Bisa kontroversial Artinya gini Perkataan saya ini Bisa dianggap Oh berarti Bromuka mau menghapus Pelajaran agama Bisa iya Bisa tidak Kalau Efek sampingnya Kemudian pelajaran agama Membuat kita jadi tertutup Kenapa tidak lebih baik Dihapus Karena itu jadi Justru membuat kita Apa ya Menutup juga Dari dunia luar Kalau seperti itu Ketika pelajaran agama itu Menjadi eksklusif Itu saya yakin Itu merusak perasaan Tapi kalau pelajaran agama itu Ditanamkan menjadi Inklusif Artinya justru kita Jadi melihat cara pandang Yang lebih luas Artinya Ya Melihat Agama itu Dari sisi historis Dari sisi faith Dari sisi Aspek yang luas Karena agama ini kan Sebenarnya Kalau mungkin Bagi Apalagi Onya kan Banyak belajar Di Interfei Juga banyak belajar Di sosiologi Mungkin antropologi Itu kan sebenarnya Kalau kita belajar Tentang agama Ini kan Aspeknya Cukup luas Artinya Tidak cuman Bicara tutang Cuman keimanan Cuman keyakinan Satu sisi Dari agama tertentu Itu Kalau kita Membacanya Dengan cara yang luas Kita Saya yakin Bangsa Indonesia Bisa sangat maju Dan sangat mendukung Demokrasi Karena kita jadi Punya cara pandang Yang Mungkin jauh lebih kaya Bahkan daripada Negara-negara Yang Seperti negara-negara Di Jerman Atau negara-negara lain Yang Tidak ada pelajaran agama Ibaratnya Saya mau mencoba Menggabungkan Kalau pelajaran agama Diterapkan di Indonesia Itu Akan menjadi baik Ketika pelajaran agama Itu justru Membagikan Wawasan yang luas Kepada Anak dirinya Bukan justru Menutup diri Seolah-olah Oh agama saya Paling benar Agama dia yang salah Atau agarannya yang lain salah Itu justru akan Mengusap demokrasi Tapi ketika Kita Dengan Berani Ibaratnya seperti ini Ketika kita menjadi Kitab yang terbuka Artinya Kita berani Dikoreksi Kita berani Dikritik Termasuk agama Itu sendiri Berani dikritik Artinya pendidikan agama Oh Saya gunakan satu kata Yang mungkin Kalau tidak salah Ada di Pertanyaan Agama tidak dijadikan Indoktrinasi Mungkin Onja Paham ya Istilah Indoktrinasi Jadi Untuk Bukan untuk Indoktrinasi Tapi Untuk Menjadi kitab Yang terbuka Yang siap Dikritik Dikoreksi Itu justru akan Membangun Iman Seseorang Akan Membangkitkan Rasa cintanya Dia terhadap Agamanya Dia sendiri Tapi juga Dia akan Menghargai Keragaman Atau menghargai Orang lain Yang agamanya Berbeda Dan disitulah Demokrasi terjadi Tapi ke Indonesia Masih sayang Sang Sejak Yang tidak sejak Reformasi Sebenarnya Sudah sejak lama Kalau di Onja kan Kalau tidak salah Ada pertanyaan Bagaimana Kondisi keagamaan Setelah reformasi Tetapi Kalau saya sih Melihatnya Bahkan ini Sebenarnya Kalau dilihat Dari histori Indonesia Cukup lama Pertarungan Pertarungan agama Dan di Malaysia Dan di Malaysia Atau di negara-negara Seperti Arab Saudi Yang jelas Walaupun Disana ada Kristen Mungkin ada Agama lain Atau di Jerman Juga Ada mayoritas Mungkin Kristen Atau Katolik Tapi Ada Agama-agama Lain Itu Tapi Kelihatan Mana yang Mayoritas Mana yang Minoritas Tapi Kalau di Indonesia Walaupun Minoritas Orang Kristen Tapi Kekuatannya Hampir sama Dengan orang Islam Hampir sama Dengan orang Hindu Satu pulau Di Bali Hampir semua Hindu Mereka punya Kekuatan Sehingga Disini Kelihatannya Karena Semua Merasa Kuat Apa ya Gesekan Antara satu Sama yang lain Sangat sensitif Itu yang terjadi Di Di Indonesia Saya melihatnya Seperti itu Kalau cara pandang Saya melihatnya Seperti itu Semua Disini kan ada Satu hukum Yang mengatur Bahwa Semua agama Yang diakui Pemerintah Punya hak Kedudukan Yang sama Sehingga Mungkin Saya yang Kristen Walaupun Saya minoritas Saya merasa Saya sama Sama mereka Yang agamanya Ini Jadi Kalau ada Sedikit Singgungan Agak cukup Tajam Agak cukup Tajam Tapi Sebenarnya Ya Akhir-akhir Ini sih Tidak terlalu Tidak terlalu Tapi Kemarin-kemarin Saja Sejak ada Ada yang Peristiwa Tentang Apa ini Namanya Kan Ada FPI Ada HTI Mungkin Konja pernah Tau Kan Sekarang Dibubarkan Di Indonesia Itu pun Kan Sebenarnya Walaupun Organisasinya Dibubarkan Gesekan Antar Kelompok Ini masih Tajam Ini masih Tajam Jadi Ya Karena Merasa Semua Punya Kedudukan Yang Hati Yang Sama Itu Membuat Mungkin Pride Kebanggaan Sekaligus Tumputan Hukum Jadi Mungkin Tetap Kelihatan Tetap Kelihatan Walaupun Secara 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 Bermasyarakat Kita Masih Baik Hubungannya Baik Kita Bisa Menyapah Kerjasama Tapi Mereka Akan Tahu Oh Kamu Beda Sama Saya Saya Beda Sama Kau Ya Kila 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 Oh Oke Ya Berangkat Dari Pengalaman Saya Saya Tetap Menanamkan Karena Anak Anak Kan Saya Didik Dengan Cara Kristen Protestan Jadi Artinya Kita Semua Sepakat Karena Satu Tim Itu Kan Kita Teman Teman Semua Satu Kelompok Kristen Protestan Tapi Di Tempat Kerja Saya Itu Kan Ada Macam Yang Bekerja Jadi Ada Orang Dawa Ada Orang Luar Jawa Ada Orang Asing Orang Korea Jadi Kebetulan Di Tempat Saya Bekerja Itu Sudah Memang Ada Geragaman Budaya Agama Mereka Juga Beda Jadi Staff Staff Juga Kalau Yang Pengajar Memang Hampir Semua Orang Kristen Protestan Tetapi Karyawan Yang Lain Ada Yang Beragama Islam Secara Pendidikan Kami Kami Tidak Tidak Belajaran Agama Di Tempat Saya Jadi Kami Tidak Belajaran Agama Kami Ada Lebih Kepada Memang Apa Tapi Karena Ini Asrama Jadi Kegiatan Rutin Kami Langsung Adalah Kegiatan Rutin Agama Kristen Protestan Jadi Pagi Sudah Kegiatan Buah Mungkin Kalau Sebagai Orang Katolik Juga Paham Kalau Tidak Salah Menjang Katolik Jadi Biasanya Sudah Ada Kegiatan Doa Pagi Pagi Kemudian Ada Baca Alkitab Ya Seperti Itu Jadi Karena Kegiatan Asrama Jadi Anak Anak Sudah Kita Latih Seperti Itu Seperti Biasa Kemudian Baru Dari Jam Jam Delapan Sampai Jam Tiga Sore Nanti Ada 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 Jendak Berik Juga Itu Belajar Sekolah Pada Umumnya Jadi Pelajaran Agamanya Langsung Kepada Hal-hal Praktis Yang Memang Menjadi Kegiatan Sehari-hari Orang Trif Dan Protestan Selebihnya Kita Belajar Umum Belajar Umum Karena Memang Ada Satu Filosofi Atau Ada Dasar Dari Fondasi Sekolah Kita Kita Mengajarkan Kepada Anak-anak Kehidupan Yang Seimbang Artinya Pengetahuan Kerohanian Dan Juga Keterampilan Nah Tiga Hal Ini Kami Coba Ajarkan Secara Seimbang Walaupun Mungkin Namanya Seimbang Itu Sulit Itu Terlalu Ideal Tapi Kita Berusaha Seperti Itu Jadi Memang Tidak Ada Pendidikan Agama Tapi Saya Kadang-kadang Ada Satu Sesi Atau Satu Waktu Khususus Saya Memberikan Seperti Pelajaran Pelajaran Yang Apa Ya Seperti Dasar Iman Tristan Kami Sebutnya Katekismus Misalnya Atau Doktrin Doktrin Terkentu Itu Ada Ada Satu Sesi Tersendiri Di Luar Jam Belajaran Itu Itu Memang Ada Tapi Kalau Pendidikan Agama Yang Seperti Sekolah Pada Umum Ya Kami Tidak Lakukan Karena Kami Coba Mengandung Dengan Sistem Cara Internasional Jadi Memang Kalau Di Luar Memang Dan Kami Homeschooling Artinya Kami Atur Dengan Cara Kami Sendiri Tidak Tidak Terikat Dengan Aturan Pemerintah Yang Harus Ada Begini Tapi Memang Dari Saya Kami Mengikuti Visi Misi Dari Pimpinan Nah Visi Misi Pimpinan Memang Dia kan Kristen Protestan Dan Kita Ikut Dengan Cara Itu Memang Kita Menanamkan Standar Moral Sesuai Dengan Ajaran Iman Kristen Protestan Itu Iya Tapi Di Sisi Lain Kami Tetap Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Misi Kristus Yang Hidup Berdampingan Dengan Orang Orang Banyak Kalau Kita Lihat Kristus Kan Kita Bisa Melihat Tuhan Yesus Itu Bisa Bergaul Sama Orang Samania Bergaul Sama Orang Orang Yang Beratkan Dianggap Orang Yahudi Itu Jelek Begitu Jadi Orang Miskin Orang Orang Yang Seperti Itu Yang Kami Tanamkan Kuat Kepada Anak Anak Karena Kami Percaya Kalau Mereka Tidak Mengerti Visi Misi Kristus Yang Sebenarnya Mereka Tidak Akan Memiliki Iman Kristen Yang Sebenarnya Mereka Nanti Akan Cuman Lahir Jadi Dua Model Orang Yang Pertama Mungkin Orang Yang Yang Tidak Punya Iman Sama Sekali Artinya Tidak Punya Nilai 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 Standar Moral Sama Sekali Atau Nilai Nilai Standar Hidup Sama Sekali Atau Yang Kedua Mereka Jadi Fanatik Sumpit Kita Tidak Mau Itu Kita Fanatik Sumpit Yang Artinya Sangat Mengimani Agama Chris Tapi Sangat Benci Dengan Orang Lain Karena Itu Tidak Sesuai Visi Dalam Ajaran Al Kita Atau Yang Kedua Jadi Orang Yang Sama Sali Tidak Punya Standar Saya Pikin Kasian Sekali Apalagi Mereka Anak Yatim Biatu Kalau Seorang Anak Yatim Biatu Tidak Punya Standar Tidak Punya Role Model Bagaimana Mereka Bisa Menjalani Hidup Kadang Kadang Sebagai Anak Yatim Mereka Mungkin Kadang Kadang Punya Sedikit Cari Perhatian Kadang Kadang Lebih Nakal Daripada Umumnya Anak Karena Mereka Ingin Mendapatkan Role Model Kalo Bagi Saya Khusus Bagi Saya Role Model Itu Gak Bisa Diciptakan Oleh Saya Kalau Mereka Ikut Cara Saya Itu Juga Jelek Karena Kelemahan Atau Ikut Cara Siapa Juga Kurang Lebih Saya Pikir Ya Karena Saya Orang Kristen Protestan Ya Role Model Ikut Cara Yesus Kristus Jadi Saya Pikir Mereka Diarahkan Untuk Memiliki Role Model Seperti Yesus Kristus Jadi Itu Standar Yang Kami Mau Tanamkan Bagi Anak Anak Berarti Kalau Ikut Yesus Kristus Cara Hidup Bisa Berlampingan Dengan Orang Bisa Bisa Menjadi Contoh Bisa Menjadi Teladan Bahkan Bisa Dalam Alkitab Itu Ada Istilah Mewartakan Injil Artinya Bisa Menjadi Role Model Bahkan Bagi Orang Lain Seperti Itu Menurut Saya Menurut Nilai 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 Moraya Coba Kami Tanamkan Keanak Anak Anak Seperti Itu Pula Lagi Kalau Kalau Ada Gadis Atau Keren Tua Tidak Apat Oh Yesus Kristus Itu Kan Sebenarnya Kalau Dalam Pemahaman Gak Tau Ya Dalam Pemahaman Kristen Yang Konservatif Dengan Pemahaman Saya Sebagai Seorang Kristen Yang Lebih Open Minded Ya Yesus Kristus Itu Sebenarnya Kalau Saya Yakini Dia Awal Dia Tuhan Berarti Dia Ungender Dia Tidak Bergender Maka Itu Mungkin Penggambaran Tentang Yesus Kristus Yang Tidak Menikah Itu Menjadi Salah Satu Nah Ini Mungkin Nanti Disa Perdebatan Kadang-kadang Karena Ada yang Percaya Yesus Kristus Sebenarnya Menikah Itu Saya Tidak Mau Ikut Terlihat Di Dalam Situ Karena Saya Coba Meyakini Saja Yesus Kristus Tidak Menikah Dan Itu Lebih Mudah Bagi Saya Cara Pandang Saya Tidak 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 Memiliki Pengaruh Yang Besar Setahu Saya Dalam Sepanjang Sejarah Alkitab Jadi Tidak Heran Kalau Misalnya Kalau Dikatakan Yesus Kristus Lahir Sebagai Laki Tapi Tidak Tidak Bisa Kita Kotakan Yesus Kristus Sebagai Pria Artinya Dia Di Luar Gender Dan Kalau Kita Mau Diturus Ini Belanjut Juga Apa Artinya Kita Mempersoalkan Bukan Gender Daripada Yesus Kristus Kalau Menurut Saya Jadi Tidak Tidak Ada Masalah Menurut Saya Tidak Ada Masalah Kalau Seorang Perempuan Kemudian Identifikasikan Dengan Cara Modern Kan Ini Lebih Kepada Cara Bisa Melihat Tentang Oh Yesus Kristus Cara Mandinya Kalau Sebagai Laki Laki Bagaimana Yesus Kristus Kalau Cara Bagaimana Itu Tidak Dibang Bukan Itu Role Model Tapi Role Model Yang Mau Diceritakan Disini Adalah Tentang Bagaimana Dia Menjadi Teladan Hidup Kemudian Dia Menjalani Hidup Dia Memiliki Gaya Hidup Itu Saya Pikir Dan Pengajaran Pengajarannya Yang Di Dalam Anak-anak Khususnya Karena Mereka Anak yatim Biatu Saat Ini Dari Dulu Sebenarnya Saya Senang Melayani Atau Bekerja Untuk Orang-orang Yang Termarzinalkan Onja Mungkin Tau Ya Saya Kenapa Dulu Pernah Kita Ketemu Sama Onja Saya Ketemu Sama Onja Kalau Tidak Salah Di Apa Itu Satu Sesis Forum Tentang Kesehatan Reproduksi Di UNJ Dan Waktu Itu Memang Saya Sedang Senang Terpanggil Untuk Anak-anak Buda Khusususnya Dalam Hal Seksualitas Kemudian Juga Pekerjaan Saya Banyak Terlipat Di Sana Saya Dari Dulu Juga Mengajar Homeschooling Dan Juga Melayani Dik Kerja Juga Untuk Anak-anak Muda Sehingga Memang Awalnya Sebetulnya Untuk Anak Muda Pada Umumnya Tetapi Lama Kelamaan Saya Mulai Memiliki Visi Yang Lebih Tajam Artinya Saya Melihat Fenomena Dimana Anak-anak Muda Itu Banyak Yang Rentan Risiko Dan Segala Macam Yang Nantinya Ujung Termarginalkan Nah Bisa Keperubah Lingga Dan Melayani Anak-anak Ini Bahkan Goregi Bilang Sekarang Saya Senang Sekali Karena Saya Bisa Bekerja Hidup Bersama Mama Saya Kalau Dulu Di Jakarta Saya Terpisah Jadi Kadang-kadang Sepi Tapi Kalau Disini Saya Bersama Orang Tua Saya Bisa Melayani Orang Tua Saya Bisa Melayani Anak-anak Saya Juga Bisa Bekerja Saya Dapat Uang Itu Menjadi Lebih Senang Karena Memang Dari Dulu Saya Punya Teribuan Yang Besar Saya Selalu Ingin Bisa Melayani Anak-anak Tetapi Anak-anak Yang Berbeda Yang Berbeda Jadi Dulu Kan Saya Juga Pernah Melayani Anak-anak HIV Anak Dengan HIV Ada Saya Dulu Pernah Melayani Anak-anak Termas Jinalga Dari Keluarga Tapi Saya Melihatnya Biasa Waktu Itu Saya Biasa Sampai Saat Ini Banyak Orang Yang Mau Melayani Mereka Tapi Waktu Saya Ketemu Dengan Anak-anak Yang Memang Dari Lahir Ditolak Orang Tuanya Kemudian Mereka Seolah-olah Seperti Dibuang Tetapi Bagi Saya Buka Dibuang Diberi Kesempatan Untuk Kami Didik Dan Layani Dan Kami Besarkan Itu Jadi Sesuatu Passion Yang Besar Dan Saya Jadi Punya Rasa Bersyukur Selalu Setiap Hari Itu Walaupun Misalnya Kerja Saya Susah Atau Kadang-kadang Mungkin Ya Bekerjakan Dimanapun Kadang-kadang Ada Susahnya Ada Senang Pasti Ada Susahnya Tapi Setiap Kali Saya Melihat Mereka Saya Melihat Latar Mereka Saya Melihat Hasil Dari Setiap Hari Kami Bekerja Atau Saya Bekerja Itu Saya Selalu Senang Jadi Saya Cukup Boleh Dibilang Kalau Pakai Rims Antara 1 To 10 1 Sampai 10 Atau 0 Sampai 10 Angka Kebahagiaan Saya Itu Ada Di Sekitar 8 Atau 7 8 Sekitar 8 Saya Merasa Senang Saya Bisa Mengekspresikan Diri Sebagai Seorang Ayah Boleh Dibilang Saya Bisa Mengekspresikan Diri Sebagai Seorang Guru Saya Juga Bisa Mengekspresikan Diri Sebagai Apa Sebagai Pemimpin Agama Jadi Itu Hampir Boleh Dibilang Bergabung Di dalam Kehidupan Saya Sekarang Ini Karena Sampai Saya Sebenarnya Tidak Terlalu Suka Dengan Identitas Sebagai Seorang Pemimpin Agama Diri Dari Dulu Mungkin Onja Tau Tipikal Tipe Saya Saya Tidak Terlalu Suka Karena Bagi Saya Tidak Terlalu Suka Hal-hal Yang Bersifat Rutiniti Agama Bagi Saya Bukan Rutiniti Bukan Sesuatu Ritual Bagi Saya Itu Kehidupan Jadi Kalau Saya Mengidentifikasi Pekerjaan Saya Cuma Di dalam Satu Kompok Atau Di Komunitas Gereja Bagi Saya Tidak Ada Artinya Yesus Tidak Pernah Percaya Di Bahaya Allah Karena Saya Percaya Itu Yesus Tidak Pernah Percaya Di Bahaya Dia Dia Bahkan Ditolak Di Bahaya Tauan Tapi Dia Punya Dampak Yang Besar Dan Luas Di Luar Jadi Dari Dulu Saya Tidak Terlalu Cuka Walaupun Saya Sekolah Teologi Saya Ambil Jurusan Konseling Juga Tujuan Saya Yang Paling Utama Adalah Saya Mau Bisa Bekerja Yang Memiliki Dampak Dan Pengaruh Hidup Bagi Orang Orang Yang Khusususnya Orang Yang Seperti Yesus Kristus Layani Jadi Yesus Kristus Tidak Pernah Melayani Orang Orang Yang Kaya Ada Ada Orang Kaya Juga Tapi Bukan Itu Tujuan Utamanya Dia Tujuan Utamanya Dia Adalah Orang Orang Yang Selama Ini Tidak Dianggap Manusia Tapi Bagi Cara Pandangnya Dia Sebagai Tuhan Dia Melihatnya Sebagai Manusia Dan Saya Bersyukur Sekali Saya Sekarang Diberi Kesempatan Bisa Melayani Anak Anak Yakin Sehingga Saya Merasa Punya Anak Dengan 34 Anak Itu Saya Juga Merasa Saya Juga Punya Murid Saya Juga Merasa Punya Jemaat Dan Hidup Saya Jadi Tidak Terikat Juga Jadi Saya Bisa Bergaul Dengan Siapa Saja Berjaga Beraktifitas Dengan Siapa Saja Karena Saya Tidak Terikat Dengan Satu Kelompok Tentu Harus Orang Berpikir Kamu Dari Kelompok Si A A A Kelompok Si B A Kelompok Si C Saya Dilihat Sebagai Seorang Guru Seorang Tua Itu Saja Orang Memandang Saya Itu Bukan Orang Bukan Dari Kelompok Tentu Yang Malah Justru Tidak Memiliki Dampak Yang Baik Menurut Saya Itu Saya Merasa Bahagia Dan Saya Senang Apalagi Sekarang Saya Bisa Bisa Sama Orang Tua Itu Sang 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 Oke Mungkin Buk Bisa Menjelaskan Lari Tentang Sekolah Di Kereja Karina Dulu Di Akhir Wacara Kami Tidak Mereka Waktu Kamu Menjelaskan Sekolah Itu Mungkin Nuk Bisa Menjelaskan Nabi Dan Nanti Kita Bisa Ini Foto Di dalam Bawacaranya Kali Sekarang Kita Tidak Tau Nuk Kerja Di Projek Di Gereja Dan Saya Di Usaha Puna Aik Ya Oh Sorry Projek Oh bukan Di Gereja Saya Tidak Dari Gereja Tidak Di Gereja Nuk Bisa Menjelaskan Nabi Di Mana Nuk Kerja Sekarang Oh Oke Nama Pekerjaannya Ya Saya Bekerja Mungkin Saya Perkenalkan Saja Nama Yayasan Kami Namanya Yayasan Buaswon Korea Selatan Jadi Memang Didirikan Oleh Orang Korea Dengan Donatur Mandiri Artinya Kami Tidak Terikat Dengan Gereja Tidak Terikat Dengan Lembaga Apapun Tidak Terikat Dengan Perusahaan Apapun Tampok Jadi Bukan fundraising Juga Jadi Kami Mandiri Kami Dibiayai Oleh Orang-orang Yang memang Punya Belas Kasihan Atau Memang Secara Sukarela Mau Membantu Anak-anak Yatim Piatu Yayasan Kami Punya Dua Lembaga Satu Adalah Pantiasuan Yang Adalah Mengadopsi Anak-anak Yatim Piatu Dan Kemudian Dari Anak-anak Yatim Piatu Mereka Bersekolah Di Lembaga Yang Sama Kami Mendirikan Satu Sekolah Namanya Buas Intercultural School Buas Intercultural School Ini Konsepnya Adalah Homeschooling Jadi Kami Bekerja Sama Kalau Di Indonesia Ada Cara Singkatnya Itu Artinya Kami Harus Bekerja Sama Dengan Pemerintah Dan Negara Untuk Supaya Kami Punya Standar Yang Sama Seperti Sekolah Pada Umum Tapi Kami Atur Dengan Cara Kami Sendiri Artinya Kami Tidak Ikut Kurikulum Cara Mereka Hanya Kalau Yang Ujian Memang Kita Harus Ikut Biasanya Ada Lima Atau Enam Maka Pelajaran Pelajaran Yang Harus Sesuai Dengan Standar Pemerintah Tapi Yang Lain Kami Bisa Atur Sendiri Oleh Karena Itu Kami Memang Tidak Ada Pelajaran Agama Saya Lebih Banyak Fokus Di Sekolah Saya Lebih Banyak Hampir 100% Saya Mengatur Dan Mengendalikan Urusan Sekolah Sedangkan Yang Di Asrama Ada Teman Teman Atau Ada Pembina Yang Memang Khusus Atur Di Di Asramanya Tapi Kita Sama Sama Kerjasama Sebenarnya Tidak Terpisah Jadi Artinya Antara Asrama Antara Pantiasuan Tapi Kami Tidak Pernah Menyebut Pantiasuan Apalagi Kepada Anak Anak Karena Kami Selalu Bila Sama Anak Anak Kamu Bukan Anak Pantiasuan Karena Istilah Pantiasuan Di Indonesia Mungkin Agak Sedikit Negatif Jadi Kami Memang Menghidari Pertama Itu Hanya Untuk Izin Saja Supaya Kami Punya Legalitas Di Indonesia Karena Di Indonesia Kan Segala Sesuatu Harus Diatur Berdasarkan Izin Dari Negara Mungkin Agak Tau Bagaimana Seperti Itu Tapi Saya Pikir Mungkin Lampir Di Semua Negara Biasanya Ada Aturan Khusus Jadi Ini Lembaganya Bentuk Apa Jadi Kami Memang Adopsi Anak Anak Yang Yang Tuh Yang Kalau Berdasarkan Aturan Di Indonesia Harus Ikut Cara Pantiasuhan Tapi Kami Selalu Menyebut Kami Rumah Buas Kami Bukan Pantiasuhan Tapi Rumah Buas Ditirikan Oleh Yayasan Buas Anak Anak Sama Sekolah Intinya Anak Anak Juga Sekolah Di Sekolah Yang Saya Atur Itu Jadi Bersama Beberapa Teman Guru Kami Sekarang Karena Guru Gurunya Kan Ada Yang Di Luar Tinggal Artinya Memang Mereka Sudah Punya Keluarga Dan Ada Yang Tinggal Di Dalam Asrama Nah Kalau Yang Tinggal Di Dalam Asrama Sejak Covid Sejak Covid Sebuah Sistem Agak Sedikit Berubah Jadi Sejak Covid Sebuah Sistem Belajarnya Itu Adalah Secara Online Dan Juga Tatak Buka Guru Yang Tinggal Di Dalam Tinggal Di Asrama Mereka Tatak Buka Dengan Anak Anak Tapi Guru Yang Di Luar Mereka Mengajar Lewat Zoom Jadi Kita Sudah Sejak Dua Tahun Dan Pokoknya Sejak Covid Pertama Kali Sampai Sekarang Kita Sistemnya Caranya Seperti Itu Jadi Dan Sekolah Ini Non Profit Artinya Apa Semua Anak Anak Dibiayai Oleh Yayasan Puas Jadi Fully Tidak Ada Biaya Yang Dikuarkan Karena Mereka Memang Tidak Ada Orang Tua Jadi Mereka Betul Diasuh Oleh Manti Asuhan Di Rumah Puas Itu Dan Mereka Bersekolah Di Itu Semua Didanai Dan Dibiayai Oleh Yayasan Puas Yang Artinya Yayasan Puas Dapat Uang Dari Bantuan Orang Yang Berbelas Kasihan Dengan Dari Semuanya Ada Orang Indonesia Juga Ada Orang Korea Ada Orang Ya Kami Bersyukur Sih Kalau Dalam Bahasa Kristen Puji Tuhan Sampai Saat Ini Kami Masih Cukup Untuk Bisa Membiayai Semua Operasional Dengan Tanpa Dampak Yang Terlalu Berarti Jadi Sejak Covid Kan Banyak Yayasan Atau Sekolah Juga Bermasalah Tapi Kami Sih Bersyukur Kami Semua Bisa Biayai Termasuk Bisa Tetap Membaji Kuluk Nah Kemudian Apalagi Yang Perlu Saya Perkenalkan Nah Di Saya Menjadi Koordinator Bidang Kuluk Kuluk Jadi Saya Boleh Bila Educator Project Manager Jadi Program Manager Yang Saya Yang Atur Kuluk Yang Atur Semuanya Sistem Tetap Bekerjasama Dengan Direktur Jadi Di Atas Saya Ada Direktur Yang Orang Korea Langsung Dan Sekaligus Pemilik Dari Yayasan Itu Dan Karena Ya Kurang lebih Seperti Itu Kurang lebih Seperti Itu Kami Mengajar Mengadopsi Anak-anak Dari Sejak Bayi Dari Mana Pun Berada Jadi Setiap Rumah Sakit Tapi Memang Kita Kerjasama Yang Baik Dengan Tiga Atau Empat Rumah Sakit Di Indonesia Baik Di Surabaya Ada Di Magelang Juga Di Jakarta Jadi Artinya Kalau Rumah Sakit Menghubungi Kita Kemudian Bilang Ini Ada Bayi Ini Kami Siap Menampung Tapi Kami Biasanya Periksa Dulu Kami Survei Dulu Kemudian Oke Ini Kami Bisa Lakukan Kami Bisa Layani Kita Bisa Adopsi Adopsi Tapi Tapi Kami Tidak Sampai Sampai Biasanya Tapi Sejauh Ini Kami Menyangkuti Kebanyakan Menyangkuti Untuk Terus Sampai Sekarang Sampai Sekarang Itu 34 Anak Kita Asum Dari Bayi Kecil Yang Baru Lahir Sekitar Satu Bulan Sampai Yang Paling Besar Kalau Untuk Sekarang SMA Kelas 12 Nanti Kalau Sampas Sudah Selesai Berarti Yang Sampai 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 Saat Ini Kami Punya Janji Sama Anak Anak Masih Terus Akan Mengadopsi Mereka Bahkan Masih Membiayai Kehidupan Mereka Sampai Kuliah Ketika Mereka Mau Kuliah Jadi Sampai Saat Itu Yang Kita Mencapai Kurang Lebihnya Seperti Itu Tapi Intinya Lembaga Kami Independen Intinya Lembaga Kami Independen Jadi Tidak Terikat Dengan Kebangsaan Tidak Terikat Dengan Agama Keberjaan Tentu Tapi Mayoritas Orang Yang Melayani Disini Adalah Orang Mr. Protestan Sebagian Orang Muslim Yang Beberjah Seperti Karyawan Terima 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 Closing Statemen Ya Apa Ya Mungkin Karena Saya Banyak Dari Pendidikan Saya Bicara Dengan Konteks Saya Sebagai Seorang Pengajar Karena kebetulan juga kita obrolan Yang ada di dalam konteks interpe Dan demokrasi Saya pikir gini Pendidikan yang baik Akan menjadi pengaruh yang baik Satu bangsa atau satu negara Jika pendidikan itu tidak eksklusif Tapi pendidikan itu inklusif Pendidikan yang inklusif Artinya apa? Saya belajar selalu Seperti Yesus Kristus mengajarkan saya Dan Alkitab juga mengajarkan Tapi jadi kitab yang terbuka Artinya yang siap dikoreksi Yang siap dikritik Yang siap diperbincarkan Maka disitu kita akan ketemu Yang namanya baik itu sendiri Jadi termasuk Saya pikir ini akan menyeluruh Juga bagi guru-guru Bagi orang tua Bagi keluarga-keluarga Kalau kita berani dikritik Kita berani dipercakapkan Kita berani diajak diskusi Justru kita sedang memancing Generasi selanjutnya Memiliki cara pandang baru yang terbuka Dan akhirnya apa yang kita harapkan Misalnya kalau saya orang Kristen Protestan Kita berharap biasanya Anak-anaknya juga ikut cara kita Atau mungkin yang Muslim ikut cara kita Itu justru paling lebih tercapai Tapi kalau kita berpikir eksklusif Kita berpikir oh pokoknya dikurung menjadi satu kelompok Seperti kalau di dalam bahasa Indonesia ada pribahasa Katak di dalam tempurung Justru ketika Mungkin saya pernah dengar ya Katak di dalam tempurung Di Indonesia ada pribahasa yang sangat terkenal Kalau anak kita didik dengan cara eksklusif Itu seperti katak di dalam tempurung Ketika tempurung yang dibuka Anak itu kaget dengan dunia luar Dan justru apa yang kita cita-citakan Hancur sebuahnya Karena sudah terbiasa Hanya pada satu cara pandang Ketika dibuka Anak itu kaget Dan akhirnya justru Cita-cita atau mimpi-mimpi kita Hancur Dan itu yang akan menghancurkan juga demokrasi Kenapa juga nanti lahir terorisme Kenapa nanti akan lahir juga fanatisme Semua sebenarnya cuma berangkat dari eksklusif itu Saya pikir itu Dimulai dari pendidikan yang inklusif Pasti akan membangun generasi yang luar biasa Akan maju Bahkan akan sesuai dengan harapan dan cita-cita Tapi kalau kita tertutup Ya siap-siap saja Kita akan menghalang Itu saya pikir Saya senang sekali Bisa curhat-curhat Recording stopped Saya senang sekali Tidak lama tidak pernah ketemu sama Onja Apalagi sekarang saya berkenalan dengan Mona Juga lebih senang lagi Luar biasa Luar biasa Ya Ya Untuk saya ada banyak diskusi Kami yang muncul Kalau kami melakukan paman caranya Ada banyak diskusi yang muncul lagi Yang Ya Onja sekarang apa? Mengajar atau bekerja sebagai apa di Jerman? Ya bekerja di dalam proyek itu Agama dan demokrasi Oh oke Tapi saya juga menelajar Ini tentang Academic Skills Ya saya Saya terboleh Sebagai Academic Skills Oh oke Berarti di Jogja sudah selesai? SD kan Ya Ya Bulan Desember Tahun ini? Ya Tahun ini Oh oke Oh berarti sekarang apa? Distant Learning Apa? Belajar jarak jauh? Apa? Belajarnya jarak jauh Atau sudah Sudah Tunggu wisuda saja? Graduation Belum Nanti Bulan Desembernya Baru Apa? Wisuda Saya akan selesai Dengan Sesungguh itu Saya sudah punya Satu proyek Tenggit Tau Ada Buang Tau Oke Oke Sedang sekali Kalau boleh tahu Dulu sebenarnya Saya pernah tanya Tanya sih Sama Onja Kekristenan Dalam konsep Orang Jerman Atau di Jerman Sendiri Atau agama Agama secara umum Juga di Jerman Itu Bagi masyarakat Orang Jerman Itu Seberapa penting? Atau Tidak penting juga? Atau bagaimana? Kalau disana Saya pikir Nilai-nilai Ini sangat penting Karena ini sangat normat Tidak penting Nilai-nilai Nilai-nilai Orang Jerman Asa Orang Jerman Seperti Kali nanti Ini normat Kalau Kalau kita Misalnya Kepala orang Yang Apakah Karmaketik Lalu Mungkin Kurang Karena Karena Terlalu Kerencet Cermat Kerencet Dan Kerencet Dan Kerencet Kerencet Kenal Dengan Banyak Orang Pastor Yang Hanya Mereka Berpolitik Kerjasama yang kelompok yang diwakilisasi Atau yang sedang di kelompok yang miskin Tapi mungkin mayoritas yang bekerja di dalam gereja Atau yang benar-benar menikmati Iya, 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 bangga, bangga Kau rungu, tanya itu, aku sendiri Jawab, penting banget buat dia Tapi mungkin lebih nilainya Yang penting buat orang-orang yang di jalan Atau waktu umum, beda juga sama daerah Karena mungkin kalau lebih Tak ada dengan kuatang Agama Agama Dan patologi Lebih penting Dalam setiap peluang kelas Dalam crucifix Tapi kan ke sini, di beli, beda sekali Karena saya sendiri di sekolah Ada banyak orang muslim juga Menurut penting dan Kan, kan saya sendiri protestan Iya Oke Tapi di dalam setelah itu tidak terlalu penting Kami tidak mempertimbangkan hal itu Dan saya sudah lima tahun dalam kelas sama si cewek Dan waktu itu dia, atau waktu dia Minta ketahuan, saya protestan Dia sangat, huh? Kamu orang protestan, kan? Karena sering ada ide itu Yang beragama Yang tidak muslim, karena tidak lukuk muslim Ini sebenarnya biasa, tapi buat yang Ya kan? Yang protestan atau katolik Nah, ada pikiran mereka sangat konservatif Oke, oke Ya Ya, yang mengerti Di desa Kadang-kadang di desa Mereka masih dua orang Yang katolik Yang protestan Itu karena sejarah dulu Yang madhim luthal Sejarah itu Apa? Doktrinasi tentang Bahwa katolik sama protestan itu Oh, oke Oh, oke Masalah Ya kan Masalah Maksudku Sudah beberapa ratus tahun Iya Ada banyak orang Peransis Iya Bermigrasi ke Berlin Hmm, oke Ada perang di Peransis Karena itu Dan ya Mereka kesini Iya 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 Dan sampai sekarang Masih tidak cocok ya Berarti Berarti Di desa Di desanya ya Menurutku Khususnya Di Jaman sedang Kalau Kita Masih Berpunya 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 Sekarang Kalau Besarnya Seorang protestan Tidak Boleh Menikah Seorang Tidak Anak Terima kasih selamat menikmati